Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku petani cerdas di Indonesia dimanapun berada Nah kali ini kita berada pada lahan petani padi sawah ya Di daerah Tembalang kecamatan Pontang Kabupaten Serang, Banten ya Tanaman padi ini berumur 20 hari Kita akan melihat petani melakukan penyemprotan ya Nah dilihat sepintas ini tanamannya sehat bersih ya bagus ya Tidak ada serangan hama penyakit yang menonjol ya Namun petaninya nanti akan melakukan penyemprotan ya Memakai insektisida untuk melindungi dan mencegah tanaman padi Dari serangan hama utama tanaman padi Nah ikutin video ini sampai selesai Bisa kita lihat petaninya pakai racun apa Kemudian hasilnya bagaimana Nah sehingga bisa dipakai menjadi acuan ya Menjadi referensi petunjuk penemuan bagi petani padi sawah lainnya di mana berada Bahwa tanaman umur 20 hari ini Seharusnya sudah dilakukan penyemprotan ya Jangan ditunggu hama meledak baru penyemprotan ya Tapi sebelum hama itu muncul Lakukanlah penyemprotan Sehingga tanamannya bisa aman dari serangan hama dan penyakit ya Karena kalau kita lihat sebentar selalu ini tanamannya tidak terlihat ya Ada hama Nah nanti akan kita lihat nanti Setelah disemprot ya pakai racun Hama apa saja yang bisa kita temukan ya Kemudian hama apa saja yang mati ya Nah pantaskah petani itu melakukan penyemprotan tanaman padi umur 20 hari ini Nah kita akan lihat hasilnya Nah tonton sampai selesai Terima kasih Nah disini bisa dilihat ya petani itu memakai trizin Trizin ini Insekstisida berbahan reaktif imidacloroprid 25% Dan buperpezin 10% ya Nah biasanya dipakai oleh petani padi sawah itu untuk membunuh hama warung dan kapur ya Kupu-kupu penggerak batang Nah disini petani memakai trizin ya Untuk tanaman padinya berumur 20 hari ya Nah dia memakai 30 gram per tengki ya Atau 30 gram per tengki ya Nah ini kita lihat petaninya mempersiapkan ya Nah kita melihat ya Dengan persiapan racun trizin tadi Petani melakukan penyemprotan ya pada tanaman padi sawahnya Ya tanamannya kalau saya tidak salah Ini informasi dari petani tadi itu Nah ini padi varitas IR32 ya Berumur 20 hari Nah dia untuk memakai racun untuk mencegah serangan hama ya Terutama warang warang coklat Orang hijau atau warang pupuk putih Dan kapur ya Penggerak batang Nah informasinya Dengan trizin itu bisa membunuh warang kapur ya Ataupun lembing hitam Nah jadi dengan memakai cuma satu insectida ini dia akan melakukan penyemprotan untuk mencegah serang padinya terserang hama utama tanaman padi nah untuk mengatakan suatu inseksisida ini bagus atau inseksisida itu tepat dipakai oleh petani maka kita lihat ya disini satu jam setelah petani aplikasi, nah itu kita lihat ya kaper itu kaper itu ya, warna putih itu kaper pengirat batang kalau dibiarkan dia akan bertelur di batang menetas, ulatnya masuk ke dalam batang padi ya, nah ini kita lihat disini, hama lain ya nah jadi memang kelihatannya ini efektif nah itu dia, ini yang putih ya warang warang coklat ya, warang coklat nah jadi efektif ya untuk mengendalikan, ini kita lihat tu warang punggung hijau ya, warang punggung hijau ya nah ini efektif dia mengendalikan hama warang, kaper dan ini kita lihat hama apalagi yang bisa dikendalikan dengan memakai terizin itu di lahan sawah petani ini di darah Banten ya umur padi 20 hari jadi separitas IR 32 ya nah petani melakukan penyemprotan untuk mencegah serangan hama warang ya dan penggerik batang pada tanaman padi ya nah ini kita lihat itu ya itu warang ya warang coklat ya warang coklat yang masih kecil yang bisa dibunuh oleh si tirzin ya kita coba terus lihat ya amat apa saja yang ada di tanaman padi ini kalau seandainya bisa dikendalikan dengan si si apa tirzin bisa kita lihat nah itu dia itu warang coklat ya warang coklat nah ini kita lihat lagi nah itu yang kecil nah itu lalat bibit ya lalat bibit nah ini si warang coklat ya warang coklat itu ini hama-hama yang bisa dikemedalikan nah ini warang coklat lagi ya nah ini lalat bibit ya itu warang warang coklat nah jadi dengan memakai dengan memakai tirzin ini ya efektif si petani itu memakai tirzin untuk mencegah hama warang kapal penggeret batang lalat bibit ya lalat bibit juga ditemukan di sini ya jadi untuk mencegah tanaman padi dari serangan hama warang coklat atau yang lain-lainnya ya kapal penggeret batang maka lakukanlah penyemprotan rutin ya dengan memakai tirzin biasanya kalau saya menganjur ke petani itu terizin campur dengan tripu ya atau campur dengan abaten untuk mencegah warang dan penggeret batang ya karena kalau saya sudah terserang itu biayanya konsentrasinya akan dipakai lebih tinggi dan biaya lebih besar ya nah maka itu lindungilah tanaman padi dari awal dengan mencegah hama penyakit ya sehingga biaya lebih murah dan tanaman padi bisa terhindar dari serangan hama dan penyakit ya nah demikian kita lihat ya kita lihat ini hama orang coklat ya nah inilah yang harus dilakukan oleh petani dimanapun berada lakukanlah penyemprotan secara berkala ya mulai tanaman umur satu minggu ya untuk mencegah penggeret batang dan mencegah warang nah pada video saya sebelumnya saya memperlihatkan bagaimana petani mengendalikan warang dan kapur ya pada pemipitan padi sawah ya nah coba lihat ya pada video tersebut bisa kita melihat bagaimana terizin itu bisa mengatasi warang dan kapur pada pemipitan padi sawah selamat menikmati